Buka situs web Klik Nah ini masih satu Nah dan ini sudah jadi Dan ini kita bisa play dalam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel Kampus Tutorial Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman sehat selalu Dan mendapatkan risiko yang berlimpah Oke untuk hari ini Kita akan melanjutkan materi Mengenai pembuatan undangan website Tetapi menggunakan 100% kanfa Wow gimana bisa tentu ya Hmm tentu bisa Bagaimana penasaran ikuti video ini sampai habis Kemarin kita sudah membuat video cetak Bukan video Undangan cetak lalu undangan video Lalu undangan website Kalau kemarin kita mencampurnya dengan WordPress Sekarang kita coba 100% dari kanfa Ini mungkin bagi teman-teman yang Mau benar-benar menghemat ya Tapi saya rasa Untuk undangan itu sudah murah ya Dalam latihan mungkin Harga 50 ribu 100 ribu itu kita sudah Dapat yang bagus Tapi bisa jadi teman-teman mungkin Ingin kreasi sendiri gitu ya Kita pakai kanfa pun bisa Oke bagaimana caranya Yang pertama kita masuk dulu ke kanfa ya Ke kanfa lalu kita buat Buat desain teman-teman ya Buat desain lalu disini Pilih ukuran tiktok teman-teman ya Teman-teman tiktok ya Pilih yang video tiktok aja Tidak apa-apa ya Kita pilih yang video tiktok Lo kok tiktok ya Kita terjet ukurannya adalah tiktok Biar nanti berjalan dengan baik Ketika dibuka di HP gitu ya Oke seperti ini ya Lalu untuk formatnya Formatnya Kan mainnya slide kan ya Slide 1 Itu adalah Ini teman-teman ya Foto Dan Undangan gitu ya Oke kita buat dulu Oke kita cari kata kunci Ini ya Flower Watercolor ya Kita pakai kata kunci ini Lalu pilih grafis Ya Setelah itu cari bunga mungkin yang bagus teman-teman Misalkan Saya geser ke bawah ya Kita cari bunga yang Lumayan bagus Untuk sini ya Ini Oke kita pilih yang ini teman-teman Ini warnanya Hijau ya Bunga hijau Ini tapi kurang cocok ya Kalau ditaruh di pojok Kita cari lagi Kok ada bunga-bunga teman-teman Bunga Cari lagi Ini teman-teman Oke kita coba yang ini ya Ini Lalu Ini Kita Ini Lihat semua Kita cek ada ornamen lainnya ya Seperti lingkaran Seperti itu Ya Coba Lingka bunga Lingkaran bunga Lingkaran bunga Lingkaran bunga Oke Ada banyak teman-teman Oke Pink ya Pink berarti kita cari yang Ini coba ini Oke Seperti ini Ya teman-teman Oke Kalau sudah Kalau sudah Kita cari Watercolor ya Watercolor Kata kunci Watercolor Nah Ketemu Ini watercolernya Klik Masukkan gini Kita perbesar teman-teman Klik kanan Klik kanan Bundur paling belakang ya Lalu kita buat Sedikit transparan Seperti ini Oke Lalu untuk Warna backgroundnya sendiri Diklik Lalu kita rubah Warnanya Menjadi Pink ya Pink Tapi Warnanya Agak putih ya Pilih pink Mungkin Mungkin ini Lalu klik ini Ini geser Agak putih Agak putih Seperti ini Lalu ini Bisa kita tambah Sedikit aja Oke Seperti ini ya Seperti ini Ini kita kunci aja Biar tidak repot Ini kita duplikat Taruh di atas Lalu kita Balik saja Balik seperti ini Seperti ini 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 kita Gini kan Tidak apa-apa ya Biar lebih luasa Lalu Misalkan Disini Text Kita beri tulisan Undangan Undangan Pernikahan Gini ya Dan pernikahan Kita taruh di atas Sini teman-teman Lalu kita Sesuaikan Klik batal ya Ke Klik Kita Ini teman-teman ya Kita Eh Kita perpanjang gini Lalu kita perkecil Seperti ini Undangan Pernikahan Lalu Ini kita cari font Yang bagus Font Coba Ini Cari Apa namanya At 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 the time At the time ya Ini font At the time Kita Perbesar Teman-teman ya Lalu Warnanya Kita Rubah Ini ya Jangan hitam ya Coklat-coklatan Gitu loh Biar Tidak terlalu hitam ya Agak Keababuan Biar bagus Lalu Ini kan bunganya Sekarang Bagian ini Kita beri Ini Frame Lingkaran Teman-teman ya Frame Lingkaran Lingkaran Kita Perbesar Sedikit Lalu Ini kan Di bawah Di tanan Maju Paling Depan Jadi Berada Di atasnya Ini ya Kita geser Ini Lalu Kita Masukkan Foto Saya Sudah Menyediakan Foto Langganan Seperti ini Ini kita Perbesar Saja Selesai Teman-teman Mungkin yang Tidak bisa Ngikuti Dalam Terlalu Cepat Dan lain-lain Memang Agak Sikit Tepat Tujuannya Biar Waktunya Tidak Terlalu Terpengsiasia Gimana Kalau Misalkan Belum Bisa Kan Teman-teman Seik aja Di Deskripsi Video Nanti Ada Playlist Belajarkan Fah Mulai Dari Nol Baik Melalui HP Malupun Melalui Laptop Yaitu Teman-teman Pajari Nanti Kalau Sudah Menguasai Itu Buat Ini Mudah Sekali Teman-teman Posisi Tengah Seperti Ini Oke Ini Ini Bawah Teman-teman Dan Pernikahan Ini Kita Beri Pita Pita Atau Ribbon Kita Kita Coba Cari Pita Grafis Kita Cari Pita Yang Mungkin Sesuai Dengan Temannya Ini Teman-teman Misalkan Ini Oke Ini Taruh Sini Ini Teman-teman Oke Lalu Ini Saya Duplikat Atau Copy Pasteur Lalu Saya Rubah Warnanya Menjadi Putih Misalkan Disini Ganti Nah Bruto Dan Hinata Dan Hinata Seperti Ini Oke Seperti Ini Ini Setelah Tengah Kalau Misalkan Ini Pitanya Melengkung Teman-teman Ini Pitanya Melengkung Sementara Tulisan Tidak Melengkung Kita Beri Efek Biar Melengkung Efek Lalu Pilih Lengkungan Ini Lengkungan Kebawah Kita Kurangi Teman-teman Buat Lengkungannya Ke atas Seperti Ini Oke Cakep Lalu Kita Tambahkan Efek Timbul Jeng Bayangan Jeng Ini C Intensitas Oke Seperti ini Tambah Keren Padahal Dari Canva Sudah Mencukupi Oke Taruh Sini Nah Setelah Itu Kita Tambahkan Tambahkan Open 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 Undangan Open 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 Cari Tombol Buka Ada Tidak Tidak Nanti Kita Buat Sendiri Oke Sepertinya Kita Buat Sendiri Aja Teman-teman Oke Coba Kata Kunci Button Ini Kata Kunci Untuk Mencari Coba Ini Oke Ini Sip Ini Dapat Dari Sini Tadi Ini Agak Besar Taruh Sini Teman-teman Lalu Ini Dirubah Warnanya Kalau Temanya Pink Kita Rubah Pink Aja Tapi Bawah Aja Ini Kurang Sip Kalau Gitu Kita Custom Aja Kalau Gitu Kalau Memang Disini Tidak Ada Yang Cocok Kita Kasem Aja Dalam Kita Buat Tombol Sendiri Pilih Bagian Ini Garis Dan Bentuk Ini Garis Dan Bentuk Lihat Semua Kita Pilih Yang Seperti Tombol Yang Mana Ini Seperti Tombol Kita Klik Ini Teman-teman Klik Lalu Keser Ke Bawah Kalian Berbesar Seperti Ini Ando Perkecil Lalu Perpanjang Bagus Tadi Kurang Pas Oke Seperti Ini Warnanya Ini Adalah Pink Pink Lalu Kalian Klik-klik Dua Kali Buka Undangan Seperti Ini Biar Kayak Fitur Website Resmi Ini Versi Canva Ini Kreativitas Tanpa Batas Oke Ini Diberi Seperti Ini Aja Lalu Font Kita Beri Warna Putih Oke Seperti Ini Lalu Kita Perbesar Oke Seperti Ini Buka Undangan Oke Bagian Pertama Sudah Jadi Selanjutnya Selanjutnya Pada Bagian Kedua Ini Kurang Tengah Biar Tengah Ini Diklik Lalu Posisi Pilih Tengah Ini Sama Biar Tengah Ini Posisi Lalu Pilih Tengah Ini Dikroup Aja Diseleksi Keduanya Lalu Dikelompokkan Posisi Lalu Tengah Biar 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 Di Tengah Ini Sama Ini Lompokkan Posisi Tengah Semuanya Ditengahkan Biar Simetris Sibarannya Seperti Itu Oke Kita Cek Ini Halaman Pertama Sudah Jadi Sekarang Kita Buat Duplikat Satu Halaman Lalu Ini Kita Klik Klik Kita Halakan Pengeditan Untuk Pada Bagian Sini Itu Sudah Bisa Ini Kita Ataskan Sedikit Ya Gunan Pernikahan Nah Ini Ke Atas Apa Langsung Nama Langsung Nama Langsung Sini Ini Dibet Ketil Ya Nah Ini Atas Sini Lalu Ini Juga Atas Sini Ya Teman Kita Perketil Menyesuaikan Oke Lalu pada Bagian Bawah Ini Kita Isi Nama Mempelah Ya Oke Disini Buka Undangan Ini Saya Hapus Hapus Untuk Namanya Saya Ngopi Langsung Dari Data Biar Tidak Terlalu Nama Ini Saya Copy Lalu Saya Taruh Disini Pasto Teman Teman Ya Siapa Disini Kecilan Kita Besarkan Ya Seperti Ini Oke Oh Ya Biasanya Kalau Yang Ini Bukan Foto Ini Ya Ini Saya Hapus Ya Maaf Maaf Saya Hapus Saya Pisahkan Dulu Ya Saya Pisahkan Ya Ini Ya Ini 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 Dan Ini Dan Bawah Ini Warnanya Kita Pink Seperti Pink Tua Atau Hitam Seperti Ini Oke Lalu Disini Ini Kita Beri Foto Ya Ini Kita Duplikat Saja Duplikat Seperti Ini Yang Satu Cowok Seperti Itu Ya Ini Ini Saya Copy Saya Copy Taruh Bawah Oh Ini Sudah Ada Ini Taruh Bawah Ini Disesuaikan Ya Oke Sekarang Kita Sesuaikan Untuk Yang Atas Foto Cowok Masukkan Teman-teman Oke Klik Klik Dua Kali Kita Sesuaikan Selesai Sekarang Yang Cewek Masukkan Klik Klik Dua Kali Kita Sesuaikan Selesai Oke Kita Seleksi Keduanya Ini Lalu Posisi Tengah Tengah Lalu Kelompokkan Jadi Yang Cewek Sekarang Yang Jawa Sama Seleksi Keduanya Posisi Tengah Tengah Kelompokkan Taruh Disini Teman-teman Oke Posisi Tengah Posisi Tengah Ya Ini Mungkin Yang Canva Ini Masih Ini Untuk Ngantor Posisi Agak Sulit Karena Belum Masuk Masuk Kesini Moga Moga Kedepannya Nanti Ini Sudah Dikeluarkan Jadi Maksudnya Dikeluar Menu Seperti Itu Nanti Lebih Lebih Mudah Dalam Kita Mengedit Oke Seperti Ini Ya Ke atas Sedikit Ya Tujuannya Nanti Kita Lupa Ini Bagian Bawah Kita Kasih Tombol Ya Oke Dua Sudah Jadi Sekarang Kita Duplikat Aja Duplikat Dalaman Oke Ini Di Hapus 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 Kita Ngopi Copy Dari Sini Copy Paste Sini Ini Untuk Yang Ketiga Ini Berisi Acara Teman Teman Acara Akat Nikah Seperti Apa Lalu Resepsi Juga Gitu Copy Biar Mudah Untuk Deskrip Untuk Kata Kata Teman Teman Bisa Cek Di Deskrip Video Ini Sudah Selesaikan Dimit Kata Kata Nanti Teman Teman Tinggal Menyedit Dan Sesuaikan Saja Ini 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 Ya Taruh Warnanya Menjadi Babu Aja Akat Nikah Seperti Ini Persepsi Ya Oke Seperti Ini Oke Ini Kalau Kurang Besar Dibisarkan Saja Seperti Ini Oke Kalau Ini Tidak Bukit Spesial Dalam Matian Ini Tidak Spesial Sebenarnya Karena Untuk Menu Menu Waktu Nah Disini Biar Tidak Kosong Berikan Atas Kalian Bisa Isi Gambar Ataupun Misalkan Incin Bunga Seperti Itu Ya Grafis Angan Ini Oh Ya Disini Kita Bisa Menambahkan Animasi Teman Teman Lebih Bagus Lagi Nanti Hasil Ini Kita Taruh Disini Teman Teman Ya Oke Kita Seleksi Ini Kita Geser Kebawah Oke Seperti Ini Untuk Lokasi Ya Untuk Lokasi Kalian Bisa Menambahkan Google Drive Disini Bisa Bisa Ya Ini Teman Klik Bagian Aplikasi Disini Aca Google Drive Google Map Maaf Sorry Teman Teman Ya Beser Kebawah Lalu Disini Ada Google Map Ya Google Map Nah Lalu Misalkan Teman Teman Di Google Map Ya Google Map Seperti Ini Google Map Ya Lalu Misalkan Oh Ini Daerah rumah Saya Teman Teman Ya Misalkan Ini Rumah Saya Misalkan Saya Klik Ini Klik Klik Ya Atau Coba Bravo Ini Saja Bravo 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 Nah Teman Teman Bisa Meng-copy Salah Satu Bagian Dari Ini Misalkan Ini Kode Khusus Yang Dimana Nanti Bisa Langsung Ketat W W W W Jepun Beragung Kita Copy Setelah Itu Kita Masuk Lagi Kesini Lalu Cari Disini Paste Enter Nah Nah Maka Maka Ketemu Ya Jadi Ingat Yang Dicopy Adalah Yang Ini Kalau Sudah Ini Kita Klik Kita Klik Teman Teman Kita Klik Nah Maka Ini Akan Masuk Ke Ini Ya Ini Kita Perkecil Ya Teman Teman Ini Efisiensinya Nanti Kita Cek Ya Nanti Apakah Efisien Tidak Tempat Ya Maksudnya Sesuai Perjad Tata Susah Tanda Karena Ini Yang Dimunculkan Ini Dunia Klik Klik Kita Cek Ya Ini Ini Berupa Link Ya Teman Lain Oke Tidak Apa Rasa Gini Aja Tidak Oh Ya Kita Tulis Ini Teman Denah Lokasi Tapi Kalau Misalkan Ini Kurang Meyakinkan Ya Kita Tidak Apa Sih Buat Tombol Gitu Aja Seperti Ini Ya Duplikat Atau Copy Paste Taruh Disini Tulis Denah Lokasi Denah Lokasi Posisi Tengah Nya Ke Bawah Oke Denah Lokasi Angkat Nikah Resepsi Denah Lokasi Terus Apa Lagi Kira Kira Foto Ya Foto Kita Tambahkan Ini Oke Disini Kalian Bisa Memberi Foto Ya Teman Teman Oke Disini Kita Galeri Galeri Foto Kita Cari Icon Galeri Foto Grafis Ya Pilih Mungkin Yang Album Mini Bagus Sepertinya Ini Kita Ganti Oke Seperti Ini Ya Lalu Kita Masukkan Mungkin Foto Yang Ini Ya Yang Sesuai Untuk Membuat Galerinya Galeri Foto Kalian Bisa Menggunakan Elemen Yang Lebih Mudah Lalu Pilih Yang Ini Teman Teman Kisi Kisi Biar Mudah Biar Rapi Mudah Rapi Satu Satu Bagi Dua Ini Kita Perkecil Seperti Ini Kita Sesuaikan Ukurannya Misalnya Seperti Ini Kalau Sudah Duplikat Saja Duplikat Geser Kebawah Seperti Ini Duplikat Lagi Kalian Sesuaikan Seperti Ini Tengah Belum Nengah Tengah Lalu Dan Ini Tengah Sekarang Baru Kita Isi Foto Ya Kenapa Kok Begitu Ya Karena Kalau Tidak Kita Buat Karena Frame Nanti Ukurannya Beranakan Teman Teman Akan Kesulitan Ngecrop Tapi Dengan Adanya Seperti Ini Kita Tinggal Langsung Saja Klik Ini Klik Taruh Klik Taruh Gitu Aja Ya Tidak Perlu Ribet Teman Teman Lebih Mudah Oke Seperti Ini Versi 1.1 1.1 1.1 Rubah Namanya Dulu Bundangan Web 2 Versi 1.1 Ya Masih Versi Alakadarnya Nanti Kita Tambahkan Di Versi Selanjutnya Selanjutnya Kita Juga Bisa Menambahkan Audio Ya Audionya Saya Ngambil Ini Klik Ini Oh Ini Salah Teman Teman Saya Dilihat Dulu Ini Harus Karena Ini Lupa Kita Video Jadi Ini Taruh Di Awal Sini Lalu Ini Klik Oke Kita Play Oke Ini Masih Polos Tidak Ada Animasi Kita Beri Animasi Atau Biar Tambah Keren Oke Ini Sepertinya Terhung Terapkan Semua Halaman Oke Sudah Saya Anggap Sudah Ini Versi 1.1 Nanti Kita Sempurnakan Di Video Selanjutnya Bagikan Lalu Pilih Situs Web Lalu Pilih Presentasi Buka Situs Web Klik Nah Ini Masih Satu Nah Dan Ini Sudah Jadi Dan Ini Kita Bisa Play Dalam Ini Oke Ini Kita Copy Ya Teman Ini Saya Faas Dulu Ini Kita Copy Copy Gitu Ya Kita Coba Dulu Aja Ya Ini Nah Ini Tinggal Oke Seperti Ini Oke Keren Ya Tapi Kurang Sempurna Teman Teman Ya Apa Efek Audio Sesuaikan Oke Serasa Itu Nah Lalu Untuk Yang Ini Untuk Ini Kita Tadi Kan Kita Sudah Dapet Linknya Ya Linknya Mana Tadi Sudah Saya Copy Kan Nah Untuk Linknya Itu Kalian Nanti Kalian Perpendek Ya Ini Ini Panjang Ketika Kita Serkan Kurang Sip Kita Ini Ya Kita Perpendek Bisa Melalui Bitly Ataupun S ID Misalkan Bitly Bitly Ini Bitly Ya Kita Coba Bitly Dulu Get Start For Free Ya Teman Oke Kita Pilih Yang Ini Get Start Ya Stick up With Google Lalu Ini Pilih Email Teman Teman Ya Yes Ini Yang Atas Ini Teman Teman Jadi Kalau Kita Sudah Terhubung Di Google Itu Buat Tidak Sulit Teman Temannya Jadi Langsung Ter Gaftar Dengan Google Login Dengan Google Dengan Begitu Nanti Kita Tidak Perlu Repot Ya Ini Aja Bot Keduanya Kita Pek Aja Personal Use Misalkan Kampus Kampus Tutorial Tutorial Save Save Oke Sekarang Kita Buat Link Ya Apis Create First Link Kita Klik Ini Kita Pasteur Tadi Ya Pasteur Seperti Ini Titel Opsional Titel Link Undangan Versi Satu Ya Oke Kebawah Opsional Shot Link Sampai Opsional Kita Pilih Yang Misalkan Undangan KU Toy Guys Undangan KU Guys Ya Ini Nanti Kalimatnya Undangan Siapa Atau Nama Misalkan Nah Ruto Hinata Seperti Ini Naruto Hinata Create Oke Oke Ini Lalu Kita Copy Dan Nanti Yang Litho Share Itu Adalah Yang Naruto Hinata Sekarang Kita Coba Cek Hasilnya Copy Sekarang Saya Coba Pakai Kalau Di HP Gimana Kita Cek Hasilnya Paste Enter Ini Kurang Rapi Kita Rapikan Teman Hasilnya Keren Bukan Oke Itu Ya Untuk Video Kali Ini Silahkan Teman Toba Ini Masih Versi 1 T1 Nanti Kita Tambah Lagi Tambah Lagi Biar Lebih Bagus Lagi Itu Silahkan Teman Teman Coba Jika Ada Pertanyaan Silahkan Teman Teman Tanya Di Kolom Komentar Sampai 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 Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh